Menarkah ada pengaruh aksi mogok supir tangki Pertamina dengan pasokan BBM di jalur mudik Pantura? Kita akan bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Ririn, silakan. Lofi, 4 hari jelang lebaran arus selalu intas di jalur Pantura Indramayu mulai mengalami peningkatan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Dan menurut data dari Dinas Perhubungan Indramayu, terdapat 6.000 kendaraan pemudik yang melintas hingga pagi hari tadi. Menurut data dari Dinas Perhubungan sendiri, memprediksi puncak arus mudik di jalur Pantura Indramayu yang menghubungkan antara Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, berbagai persiapan jelang puncak arus mudik telah dilakukan. Salah satunya adalah pengecekan untuk pasokan bahan bakar minyak. Sejak tujuh hari menjelang lebaran, Pertamina telah menambah pasokan BBM-nya di sejumlah SPBU di Indramayu. Terdapat sekitar 20 SPBU di sepanjang jalur Pantura Indramayu, baik berkurang besar atau terpadu maupun berukuran sedang. Dan memang setiap kali mudik lebaran di SPBU Indramayu ini terjadi peningkatan pasokan atau permintaan-permintaan BBM. Dimana permintaan tersebut meningkat 70% atau setiap SPBU dapat menghabiskan sekitar 200 ribu kiloliter BBF. Dan memang untuk Pertamina sendiri menjamin pasokan BBM ini di SPBU Indramayu ini terjamin hingga arus balik nanti. Dan kami ingin informasikan bahwa di sejumlah SPBU di Indramayu saat ini sudah tidak lagi menjual untuk BBM jenis premium. Dimana BBM yang dijual yaitu jenis Pertamak dan juga Pertalet. Dan khusus untuk Pertamak sendiri di jalur mudik ini mengalami diskon dengan harga 8 ribu per liternya. Dan sementara itu SPBU di sepanjang jalur Pantura Indramayu ini juga digunakan sebagai rest area. Dimana para pemudik dapat memanfaatkannya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Menyoal dengan adanya mogok kerja sopir tangki BBM yang terjadi di beberapa daerah. Untuk distribusi khususnya di Balongan yaitu untuk distribusi SPBU di Indramayu dan juga Cirebon sendiri. Pihak SPBU telah menerima salinan resmi yaitu informasi resmi bahwa sopir tangki BBM untuk distribusi SPBU Indramayu sendiri tidak mengalami mogok kerja. Dan memastikan adanya kelancaran distribusi pada lebaran tahun ini. Oleh karena itu pemudik yang melintasi jalur Indramayu tidak perlu khawatir karena BBM atau stok BBM di Indramayu ini akan aman hingga arus balik nanti. Lofi Baik terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Indramayu Jawa Barat Selama bertugas kembali.